Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setenair dimanapun anda berada kemarin kami sudah mengunggah tentang Voidnos, seorang Kiai yang disebut Abah yang disitu itu ngomong kepada Kapulda Jawa Timur seakan-akan tidak setuju dengan dakwahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang rencananya akan berada di Tuban nah ini kami membacanya dari Duta Betko Kapulda diminta tak beri izin giat Kiai Imad, beredar jadwal manggung di Tuban bikin geger umat terus siapa orang yang disitu itu mengaku sebagai Abah seakan-akan akrab dengan Kapulda Jawa Timur tersebut ini termasuk ulama terkemuka Madura namanya Kiai Haji Ali Badri Zaini meminta Kepulda Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Kiai Imad Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pengasuh Pondok Pesantren Nahdutul Ulum, Tangerang, di Tuban rencananya acara itu berlangsung hari ini Rabu kemarin barat di tanggal 19 Juli 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Yayasan Pondok Pesantren Tarbiatutulab, Soko, Tuban, Jawa Timur alasan Kiai Ali Badri sangat masuk akal katanya tapi sebenarnya tidak masuk akal karena belakangan curamah Kiai Imad ujung-ujungnya menyerang nasab balwi yang katanya tidak sambung kepada Kajian Nabi Muhammad S.A.W. Mas Imam Sugianto, Kapulda Jawa Timur irjen-irjen polisi DRS Imam Sugianto MSI yang dirahmati Allah itu ada undangan acara tanggal 19 Juni di Tuban pembicaranya adalah provokator wah Kiai Imad demikian Kiai Haji Ali Badri Zaini dalam rekaman berdurasi 7 menit 22 detik terkonfirmasi Duta.co Rabu 19 Juni 2024 ini jadi ternyata Kiai Ali Badri ini dulu mukhibinnya HB Prisik ini termasuk ketua FVI dan simpatisan partai politik yang disitu itu wah bikin kita itu gemes gitu loh dari apa yang disampaikan kemarin kami sudah mengunggahnya tentang isi dari void nos tersebut yang intinya dari void nos tersebut itu intervensi kepada Kapulda Jawa Timur untuk tidak mengundang Kiai Haji Madri Zaini Usman atau perizinannya itu tidak diizinkan di Tuban tapi Alhamdulillah Kapulda Jawa Timur tidak mengindahkannya ya buktinya acara terus berjalan sesuai dengan rencana tidak ada aral suatu apapun Kapulda Jawa Timur tetap mengizinkan berarti berarti Kiai Ali Badri Zaini ini ini rekam jejaknya itu ya mukhibin Kabib Rizik kan FPI mantan ketua FVI organisasi yang resmi dibubarkan oleh pemerintah ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita semua bahwa mereka itu masih terus bergeria masih terus tebar persona untuk memengaruhi bikin narasi Kiai Madudin itu pemecah belah umat justru yang pemecah belah umat itu gerombolan kalian coba kalau kalian itu mendukung pemerintah nah salahnya Kiai Madudin dimana kalau beliau bikin tesis terus tesisnya di ekspos bisa diteliti bisa dibantah kalau bisa membantah terus salahnya dimana beliau cuma memberikan edukasi nah ini loh yang harus kita waspadai jadi walaupun FPI ini sudah resmi dibubarkan pemerintah sebagai organisasi terlarang tetapi orang-orangnya ini masih bergentayangan kesana kemari tebar pesona termasuk ini loh seakan-akan akrab dengan kapolda jatim terus bicaranya abah pesan jangan sampai jangan sampai kemarin kami sudah mengunggah voidnessnya tersebut ini loh yang harus kita waspadai bahwa mereka itu selalu tebar pesona dan sekali lagi kalau kita petakan bahwa pendukung Pak Alwi ini kebanyakan itu ya FPI terus yang kedua adalah NU garis lurus makanya kalau ada orang NU yang mendukung Pak Alwi itu kalau pola pikirnya tidak mengikuti pola pikirnya FPI ya mengikuti pola pikirnya NU garis lurus itu saja seumpama dirumuskan silahkan diteliti ditelaas sendiri terima kasih tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati